Kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia yang beralamat di Jalan W.R. Supratman No.10, Kelurahan Sidoharjo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, menjadi sasaran aksi vandalisme oleh Oknum tak bertanggung jawab. Ada tulisan PKI menggunakan cat semprot menempel pada dinding, kaca, hingga logo Partai PDIP. Ketua Partai PDIP Kabupaten Pacitan, Eko Setioranu menjelaskan, aksi vandalisme tersebut diketahui pada Sabtu pagi, dan saat ini kasus tersebut sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Pihaknya menuntut agar pelaku dijatuhi hukuman sesuai dengan undang-undang, karena selain di kantor DPC PDIP, coretan penghinaan kepada Presiden juga ditemukan di sejumlah tempat, yang diduga dilakukan oleh Oknum yang sama. Kami warga PDIP Perjuangan ini mengharapkan kalau ini secepatnya selesai dan ditemukan pelakunya ya diproses secara hukum, jadi tidak hanya cukup minta maaf selesai begitu saja. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena kami mengintruksikan pada jajaran Partai, warga Partai, simpatisan untuk semuanya khususnya di Kabupaten Pacitan, tidak melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena kalau nanti kita salah ucap, kerja caos di Kabupaten Pacitan juga merugikan kita semua. Sementara itu, jajaran Satreskrim Pores Pacitan kini tengah menyelidiki kasus vandalisme tersebut, termasuk dengan pemeriksaan terhadap pelapor juga mengumpulkan saksi-saksi. Ada beberapa pasal yang rencananya akan kita terapkan. Meskipun ada yang berpendapat itu bisa masuk, bisa juga itu yang berpendapat tidak masuk. Tetapi yang paling utama adalah setelah kita lakukan gelar ini, akan kita lengkapi administrasi daripada penanganan perkara tersebut, mulai penyelidikan. Setelah itu kita konsentrasi melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi-saksi, dan kita konsentrasi mencari pelakunya. Aksi vandalisme di kantor DPC-PDIP Kabupaten Pacitan ini merupakan kali pertama terjadi. Untuk mengantisipasi kejadian berulang, pihak DPC-PDIP Kabupaten Pacitan akan memperketat penjagaan pada piket malam.